Terima kasih telah menonton Bagaimana sebuah ide dibentuk Bagaimana sebuah ide diejawatakan Menjadi sebuah produk Menjadi sebuah program Menjadi sebuah inovasi yang dapat digerakkan Di masyarakat Temanya Into the Wild Teman-teman pasti sudah Pernah dengar film ini Atau mungkin pernah nonton Film ini menceritakan Seorang pemuda yang keluar Dari kotak Nyamannya, dari kehidupannya Yang teratur Dari keluarganya yang mapan Dari pendidikannya yang luar biasa Baik, dia keluar Dia pergi ke kehidupan luar Ke kehidupan yang Biar Pergi menemukan dirinya Kejadian ini sama Seperti yang pernah saya alami Ketika saya Mengeluarkan diri saya dari kotak nyaman saya Dan melihat bahwa dunia ini Penuh dengan keajaiban Saya melihat bahwa dunia ini penuh ide-ide yang belum dieksplor Saya berada di dalam Tadinya berada di dalam situasi yang nyaman Dan saya pergi keluar dan melihat ide-ide yang Selama ini tidak saya kenal Selama ini mungkin saya takuti atau saya hindari Dan menjadi hal-hal yang Menjadi hal-hal yang di luar kebiasaan saya Saya menerpa diri saya dengan berbagai ide yang biasanya bukan menjadi bidang saya Dan saya yakin ide-ide hebat itu muncul apabila kita memperbolehkan diri kita Berada di dalam lingkungan yang chaos Yang kacau Tetapi menginspirasi Menginspirasi bisa datang dari mana saja Buat saya, film, musik, alam semesta Dan sebagainya itu bisa memberikan inspirasi termasuk sendiri Batik traktal Batik traktal itu adalah sebuah ide yang menembus batas Kami percaya bahwa Langit adalah Batasannya Sehingga kami mencoba untuk Menolak semua halangan-halangan yang ada Sehingga kami mencoba untuk memecahkan semua halangan-halangan yang ada Dan kami percaya langit adalah batasnya Batik traktal muncul dari Tiga ide yang berbeda Dan saya ilustrasikan seperti Tiga kacamata ini Bagaimana sebuah ide hebat itu muncul Kalau kita melihat dari berbagai kacamata Yang digabungkan Kalau kita melihat dari kacamata Katakanlah kacamata merah Tentunya semua terlihat merah Kalau kita lihat dari kacamata biru Tentunya semua terlihat biru Tapi kalau kita gabungkan kacamata-kacamata itu Akan muncul sebuah warna Atau warna-warna lain yang tadinya tidak ada Dan kami percaya bahwa kolaborasi Dan sinergi adalah inti dari semua inovasi Batik traktal muncul Karena tiga orang sahabat Mengeluarkan ide Dan tiga orang sahabat ini berasal dari background yang berbeda Saya berasal dari background fabric relations Teman saya Luki berasal dari arsitek Dan teman saya Yun berasal dari matematika Kami melihat batik Bisa diperumuskan secara matematika Dan matematika adalah batik Dan di dalamnya ada teknologi Yang bisa dimasukkan untuk inovasi Dan semua ini Dikungkal dalam sebuah ide Menjadi batik traktal Mungkin saya akan jelaskan dulu Fraktal itu apa Fraktal adalah Kalau teman-teman lihat segitiga ini Namanya segitiga serbinski Kalau dipotong bagian terkecilnya Dan diperbesar Bagian terkecil itu akan menyerupai bagian terbesarnya Itu adalah fraktal Disebut sebagai self-similarity Atau persamaan diri Sebut sebagai iterasi atau perulaman Kita bisa melihat Fenomena itu di alam Banyak sekali Dan kami mulai melihat fenomena itu juga Di dalam motivatif kita Teman-teman pasti pernah lihat motivatif seperti ini Dan dalam riset kami Kami membandingkan antara motif batik itu Dengan lukisan Picasso Kalau teman-teman pasti pernah dengar Bahwa lukisan Picasso itu Dia beradilan kupism Jadi bentuknya tiga dimensi Terus apa hubungannya dengan batik Yang kita lakukan adalah Mengukur dimensi fraktal Antara lukisan Picasso dengan batik Lukisan Picasso karena dia tiga dimensi Fraktal dimensinya tiga Batik dia ada di pertengahan Kenapa? Karena batik itu Dia lebih besar daripada garis Tapi tidak sampai menutupi bidang Jadi dimensinya Di antara satu dan dua Dia berada di pertengahan Di satu setengah Riset ini sudah kami tampilkan Di konferensi Genative Art International di Milan Tahun 2007 Dan itulah pertama kali Kami mengangkat bahwa Tradisional batik dan motif-motif tradisional Budaya di Indonesia Memiliki unsur-unsur Sientifik Oke So tadi teman-teman sudah lihat Traktal itu seperti apa Dan Saya akan jelaskan Seperti apa Seperti bagaimana caranya Menggambar motif-motif tradisional Dengan rumus-rumus Oke Kita bisa lihat bahwa Di sini ada sekumpulan rumus A Dan A itu merambangkan F F Karena dia perurangan Akan diulang lagi Di belakangnya N kurang satu Setelah itu Kalau A nya dua Itu akan diulang lagi Dan A tiga akan diulang lagi Diterasi sampai tiga kali Sesimpel itu sebetulnya Untuk membuat Motif batik dengan rumus Bagaimana tampilannya Kalau disolver Seperti ini First iterationnya FFF Jadi ditambah Iterasi kedua Ditambah lebih panjang lagi Segapan itu Karena Di dalam generatif art ini Kita mengubah simbol Menjadi gambar Bagaimana kalau kita ingin Membuat garis melengkuh Tinggal ditambahkan Tanda tambah Jadi rumus-rumus ini Akan nanti Menggambar sebuah bentukan Yang kita perlukan Hanyalah menambahkan Tanda-tandanya Bagaimana kalau kita ingin Membuat percabangan Kita tinggal Tambahkan Tanda kurungnya Jadi ada Iterasinya ke bawah Dan percabangannya Ke kanan Dan ini bisa Digenerasi ulang Dengan cepat Dengan menaikkan Tombol iterasi Sehingga kita tidak perlu Menggambar Begitu banyak garis Tapi kita tinggal Meneraikan Tombol iterasi Untuk membuat Begitu banyak garis Saya akan Memperlihatkan Software ini Berjalan Software ini Bisa membentuk Sebuah bentukan-bentukan Tiga dimensi Jadi Bagaimana caranya Dibentuk Dapat dilihat Di sini Di sini kami akan Menggambar Binatang-binatang laut Jadi bentuknya Demikian Binatang laut ini Bisa diubah Parameternya Dia bisa menjadi Lebih kurus Bisa jadi lebih gemuk Dan ini akan memberikan Ide lebih banyak lagi Untuk membuat gambar Bentuknya Tiga dimensi Sehingga kalau kita Menggambar Dan mengaplikasikannya Kedalam bentuk Dua dimensi Dia bisa dibuat Dari pandangan Mana-mana saja Dari sudut pandang Mana saja Dan itu sudah memberikan Variasi-variasi Lebih banyak Sekarang ini Untuk melayout gambar Ini bisa langsung Di drag and drop Karena software ini Sudah mampu Untuk membuat layoutan Dan ketika nanti Sudah selesai Didesign Software ini Akan membuat Sebuah layout Yang pasti Untuk sebuah Desain kain Dan nanti Desainnya akan diserahkan Kepada pembatik-pembatik Tradisional Dimana kami bekerja Dengan pembatik-pembatik Tradisional Untuk membuat Desain-desain kami Menjadi produk-produk batik Jadi teman-teman Bisa melihat bahwa Apa yang kita lakukan ini Tetap berhubungan Dan tetap memajukan Industri batik tradisional Karena dengan alat ini Kami yakin Teknologi dapat memberikan Lebih banyak masukan Kepada dunia desain Terutama industri tradisional Untuk bisa membuat Desain-desain yang baru Jadi bentuknya seperti itu Itu hasil dari Pekerjaan kami Dengan pembatik kami Yang ada di Madura Dimana saya masuk Dalam bisnis ini Kami semua Kami mendasarkan semuanya Dari riset Kenapa riset? Karena kami memang Bergerak dari Saintyfik Jadi semuanya harus Based on research Dan setiap Proyek yang kami kerjakan Selalu ada Saintyfik papernya Setelah itu Masuk ke desain Dan produk Dan sampai Komersialisasi Sampai kepada produk Yang benar-benar bisa dijual Research paper Karena kami Karena kami yakin Bahwa pengetahuan itu Harus dibagikan Jadi kami Mendaftarkan Dan mempublikasikan Riset-riset kami Seperti di sini Desainnya juga Sudah diterapkan Di berbagai tempat Dan kami yakin Bahwa batik Tidak hanya Bisa diterapkan Di kain Tetapi juga Di berbagai media Karena kita punya Ide yang Tidak ada batasnya Jadi Motif-motif ini Bisa berdiri Di berbagai tempat Dan bisa memberikan Kesan yang sangat Luar biasa Seperti yang Kita kerjakan Untuk kereta api Yang sedang diproduksi Sekarang Di detek kereta api Interiornya Memakai batik Raktal Dan Kita kerjakan juga Bagaimana Motif-motif Bisa menjadi Sebuah Sebuah dekorasi Untuk interior Dan penerapannya Bisa macam-macam Seperti yang teman-teman Lihat Untuk pilar ini Ini diterapkan Di atas metal Dengan Dengan aplikasi Memakai laser Karena motif kami Ini bisa dibuat Dalam bentuk Tiga dimensi Motif ini juga bisa Dibuat Untuk karya arsitektur Ini kami buat Untuk sebuah bangunan Bangun ini Dibuat untuk Pameran Karena mau 2008 Jadi kalau Dilihat dari atas Bentuk bangunan ini Seperti motif batik Parang Jadi teman-teman Bisa lihat Betapa luasnya Pengembangan Desain-desain Dari sebuah ide Produk tentu saja Kita bisa membuat Motif batik ini Di atas kain Ini yang sudah Diterapkan Dan semuanya Diterapkan dengan Manual Dengan tangan Baik memakai Cantik Atau maupun Memakai cap Dan kita Bekerjasama juga Dengan pengrajin Pengrajin sepatu Dari Cibaduyut Dimana kita Menerapkan Motif-motif ini Juga di atas Sepatu Untuk meningkatkan Desain mereka Selain itu Kita juga menerapkan Motif yang sama Di atas furniture Dimana furniture ini Bisa dilihat Sebetulnya ini Motif parang yang sama Yang tadi diterapkan Di atas kereta api Dan sebagainya Ini adalah Motif parang yang Dieksekusi dengan Cara laser juga Tetapi Pembuatannya tetap Dengan manual Dengan Keyakinan bahwa Pengetahuan harus Dibagi Kami juga berpikir bahwa Pembatik-pembatik Tradisional berhak Mendapatkan bagian Dari Pengetahuan ini Jadi kami berbagi Pengetahuan ini Dengan Melakukan pelatihan Dimana mereka Bisa menggunakan Untuk membuat Produk-produk mereka Dengan desain-desain Yang baru Dan lebih berdaya saing Pengembangan software ini Tidak hanya Untuk komputer Tapi kami juga berpikir Dengan dunia yang sekarang Bergerak sangat cepat Bagaimana kalau kita Membuat Batik ini bisa berjalan Di berbagai media Termasuk di Mobile Atau Handphone Jadi Kita membuat inovasi ini Sekaligus Kita ingin bermain juga Dan Kita sudah membuat Aplikasi untuk Membuat Desain batik Dengan Memakai Permainan Wii Dan sekarang Sekarang kita Membangun Sebuah aplikasi Juga Untuk Jebatik Di iPad Dimana Sekarang teman-teman Sudah dapat Mendesain Batik Di atas iPad Penghargaan Merupakan motivasi Buat kami Sehingga Penghargaan ini Menjadi Sebuah keyakinan Untuk kami bisa Bekerja lebih jauh Dan bisa Mengeksplorasi Ide-ide kami Dan saya sudah Menceritakan Bagaimana Saya keluar Dari Dunia saya Yang nyaman Dan saya melihat Begitu banyaknya Yang bisa Dieksplorasi Selama kita Mau membuka Diri kita Selama kita Mau berpikir Bahwa Imajinasi Tidak ada batasnya Dan kita Bermain Dengan banyak ide Sekali Dan kita Berada Di dalam Keliharan Yang benar-benar Menyenangkan Saya berada Di dalam Keliharan ini Bagaimana Dengan kalian Terima kasih Terima kasih Terima kasih